Intro Selepas pertemuan dengan Temenggong Gajah Birowo Malam itu karepet dan pamannya dapat tertidur nyenyak Dan dalam tidurnya terlihat karepet sedang tersenyum Di pagi hari ketika matahari telah memanjat langit semakin tinggi Di ruang dalam keraton temak Sultan Trenggono sedang menerima kedatangan Temenggong Gajah Birowo Sultan Trenggono sedang duduk di sebuah kursi Dan di hadapannya duduk bersilah Temenggong Gajah Birowo Temenggong Gajah Birowo bercerita dari awal sampai akhir Runtut tidak ada yang terlewat satupun Jadi karepet yang umurnya masih sangat muda itu mampu mengimbangi kekuatanmu paman Tanya Sultan Trenggono Kasinggian dawoh kan jeng Sultan Jawab Temenggong Gajah Birowo Ternyata karepet adalah anak yang luar biasa Umurnya masih sangat muda tetapi kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan Temenggong Gajah Birowo Kata Sultan Trenggono dalam hati Apakah karepet punya saudara, kakak atau adik paman Tanya kan jeng Sultan Tidak kan jeng Sultan Sepengetahuan hamba Anak ki ageng pengging cuma satu Karepet Dia anak ontang hanting Jawab Temenggong Gajah Birowo Ternyata karepet masih terhitung keponakanku sendiri Karena ayang putrinya Dewi Asmoyowati Istri dari Adi Patitaya Ningrat Adalah adik dari Ayahanda Sultan Patah Kata Sultan Trenggono dalam hati Baiklah Nanti akan kucarikan suatu cara pendadaran yang tepat bagi karepet Untuk bisa menjadi seorang prajurit Besok pagi kau antar karepet menghadapku kemari paman Kata Sultan Trenggono Kasingian Tawoh kan jeng Sultan Jawab Temenggong Gajah Birowo Ya Jangan lupa tugasmu besok pagi Temenggong Gajah Birowo Lalu menyembah Dan perlahan-lahan ia bergeser Lalu bergerak keluar meninggalkan ruangan dalam Matahari sudah berada di puncak langit Dan pada saat itu Di dalam suronatan Giganjur dan karepet Keduanya sedang beristirahat di bawah pohon sawo Panasnya hari ini Kata Giganjur Kata Giganjur Tetapi Tiba-tiba matah Giganjur terbelalang Ketika dia memandang ke arah pintu gerbang Dilihatnya seorang prajurit Wiro Tamtomo Sedang berjalan menuju ke arahnya Karepet Ada prajurit Wiro Tamtomo berjalan menuju kemari Ada apa lagi nih Menurut Gitu Menggong Persoalan kemarin sudah selesai Kata pamannya itu Karepet tidak menjawab Dia berdiri Menyambut prajurit itu dengan menganggu hormat Giganjur Ini ada perintah dari Tumenggong Gajah Birowo Besok pagi Karepet diharap menghadap Gitu Menggong Di dalam Gajah Birawan Kata prajurit itu Apakah aku juga dipanggil Gitu Menggong Tanya Giganjur kepada prajurit itu Tidak Giganjur Yang dipanggil hanya karepet Jawab prajurit Wiro Tamtomo itu Giganjur menganggu-anggu kan kepalanya Dia pun heran Kenapa Gitu Menggong kali ini Tidak memanggilnya Setelah memberi perintah kepada karepet Untuk menghadap Gitu Menggong Maka prajurit Wiro Tamtomo tersebut Berjalan kembali Menuju ke dalam Gajah Birawan Malam harinya Gelap menyelimuti seluruh kota Raja Demak Pada saat itu Karepet sedang duduk di depan rumah Sambil memandang ke angkasa Dilihatnya Bintang gubuk penceng Yang menunjuk ke arah selatan Dikelilingi oleh banyak bintang di sekitarnya Jauh ke arah selatan Terletak desa tingkir Ada biung disana Sekarang sudah sepuh Sedangkan aku pun Sekarang berada di kota Raja Kasian biung Kata karepet dalam hati Karepet masih memandang Lintang gubuk penceng Lalu ia pun berkata dalam hati Kalau lebih ke selatan lagi Ada sebuah desa Dan disana adalah tanah Kelahiranku Pengging Ketika dilihatnya Beberapa bintang telah berpindah Tempat Karepet pun berkata Banyak sekali lintang ngalih Malam ini Karepet menoleh Ketika mendengar Derit pintu dibuka Dilihatnya Pamannya Giganjur berjalan mendekatinya Karepet Sekarang sudah malam Wayah sepi bocah Sudah berlalu Sekarang sudah wayah sepi wong Kau tidak tidur Tanya pamannya Iya paman Jawab karepet Dan ia pun beranjak Masuk ke dalam rumah Malam itu Karepet telah tertidur Dan berusaha Keras mengisi impiannya Memulai Sebuah perjuangan Dengan satu tujuan Yaitu Gayokamukten Fajar Memerah di ufuk timur Ketika beberapa kali Terdengar Koko ayam jantan Dan kemudian Disusul pula Bunyi kicau burung Di pohon belimbing Terlihat Karepet menggeliat bangun Dan mulai Mempersiapkan dirinya Untuk menghadap Tumunggung gajah birowo Setelah berpamitan Kepada pamannya Maka karepet Berjalan menuju Dalam gajah birowo Ketika dilihatnya Di pintu gerbang Dalam gajah birowo Ada seorang abdi Yang sedang menyapu halaman Maka karepet Menghampirinya Dan memohon izin Untuk menghadap Tumunggung gajah birowo Paman Apakah Tumunggung gajah birowo Ada Oh iya Kisanak Doro menggung Sudah berpesan Kisanak Terus masuk saja Beliau menunggu Di ruang dalam Kata abdi Kata menggungan Karepet Terus berjalan Naik ke pendopo Lalu menuju Ke ruang dalam Dan ternyata Kitu menggung Gajah birowo Sudah menunggu Di sana Masuk saja Karepet Silahkan duduk Di sini Ketika karepet Sudah duduk Berhadapan Kitu menggung Berkata Kita ke keraton Menghadapkan Jeng Sultan Sekarang karepet Baik Kitu menggung Baik Mari kita berangkat Sekarang Kata Kitu menggung Lalu keduanya Kemudian berdiri Dan berjalan Keluar dari Dalam gajah birowo Menuju ke dalam Keraton Tak berapa lama Kemudian Mereka berdua Telah tiba Di alun-alun Lalu mereka pun Kemudian menuju Pintu gerbang Keraton Di pintu gerbang Keraton Dua orang Prajurit Membungku Hormat kepada Tumenggung Gajah birowo Dan ketika Keduanya sampai Di pintu dalam Kitu menggung Berkata Kepada salah Seorang prajurit Wirotam tomo Prajurit Kami akan Menghadap Kanjeng Sultan Baik Kitu menggung Akan kami Sampaikan Kepada Kanjeng Sultan Kata Prajurit tersebut Lalu ia Berjalan Menuju Ruang Dalam Dan sesaat Kemudian Prajurit itu Berkata Silahkan Kitu menggung Panjenengan Sudah ditunggu Kanjeng Sultan Di ruangan Dalam Ya Terima kasih Kata Kitu menggung Lalu bersama Kerepet Keduanya Masuk Menuju Ke ruang Dalam Di depan pintu Keduanya berdiri Dengan tangan Ngapurancang Dan kepala Menunduk Tak lama Kemudian Terdengar Suara Sultan Terenggono Terenggono Dari dalam Ruangan Masuklah Setelah Menyembah Keduanya Duduk Di lantai Dengan Kepala Menunduk Tumenggung Gajah Birowo Jadi ini Pemuda Yang bernama Karepet Tanya Sultan Terenggono Kasinggian Dawuh Kanjeng Sultan Jawab Tumenggung Karepet Dawuh Dalam Kanjeng Sultan Apakah betul Kau anak Kiageng Pengking Kau anak Untang Anting Tanya Sultan Terenggono Kasinggian Dawuh Kanjeng Sultan Hamba Satu-satunya Anak Kiageng Pengking Hamba Anak Untang Anting Tidak Mempunyai Kakak Tidak Pula Mempunyai Adik Jawab Karepet Karepet Bagaimana Pendapatmu Tentang Meninggalnya Romomu Kiageng Pengking Tanya Sultan Terenggono Karepet Terkejut Dengan hati-hati Ia menjawab Kanjeng Sultan Ketika Ayah Anda Ki Kebuk Kenongo Telah meninggal Hamba Baru Bung-bung Tiga Warsa Hamba Tidak Tahu Mengenai Kejadian Itu Dan Sejak Meninggalnya Ayah Anda Maka Persoalan Pengking Telah Dianggap Selesai Baiklah Karepet Kau Memang Benar Persoalan Pengking Memang Sudah Selesai Kata Sultan Terenggono Sekarang Kita Bicara Tentang Hal Lainnya Tumenggong Gajah Birowo Dan Kau Karepet Dua hari Lagi Akan Purnama Penuh Pada Saat Bulan Purnama Aku Ingin Berburu Di Hutan Prawoto Kalian Berdua Akan Aku Ajak Pergi Berburu Kata Sultan Terenggono Sentiko Tauh Kanjeng Sultan Jawab Keduanya Belum Sempat Sultan Terenggono Menjelaskan Tentang Perburuannya Di depan Pintu Telah Berdiri Seorang Pemuda Sebaya Dengan Karepet Bertubuh Sedang Dengan Sikap Ngapur Rancang Kepala Menunduk Ia Menghadap Ke arah Kanjeng Sultan Masuklah Kata Kanjeng Sultan Terenggono Kepada Pemuda Tersebut Setelah Menyembah Maka Pemuda Itu Bergeser Akan Duduk Di Lantai Di Sebelah Mas Karepet Karepet Menggeser Duduknya Dan Tanpa Sengaja Pandangannya Bertemu Dengan Tatapan Mata Pemuda Itu Sorot Matanya Sangat Tajam Siapakah Pemuda Ini Tatapan Matanya Tajam Seperti Sorot Mata Seekor Kucing Condromowo Kata Karepet Dalam Hati Setelah Pemuda Tersebut Duduk Dan Menyembah Lalu Terdengar Sultan Terenggono Berkata Aryo Penangsang Tahu Dalem Pamanda Sultan Ada Apa Memanggil Hamba Kata Pemuda Itu Ya Kau Kupanggil Karena Besok Lusa Pada Saat Bulan Purnama Aku Akan Berburu Ke Hutan Prawoto Kau Akan Ikut Berburu Di Hutan Penangsang Tanya 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 Terenggono Mohonapun Pamanda Besok Ananda Sudah Terikat Janji Dengan Lurah Pasar Pon Ananda Akan Mengganti Satu Ekor Kuda Jantan Miliknya Yang Mati Ketika Dikejar Kuda Hitam Milik Ananda Yaitu Si Gagak Rimang Beberapa Tulang Ikannya Patah Kena Sepak Tulang Lehernya Juga Patah Kena Gigit Si Gagak Rimang Kata Aryo Penangsang Lalu Besok Lusa Tanya Sultan Terenggono Ananda Akan Ke Jipang Untuk Mengembalikan Tombak Pusakan Jipang Yaitu Tombak Kiai Muntab Yang Telah Hamba Pakai Untuk Membunuh Surah Alap Alap Kata Aryo Penangsang Ya Aku Dengar Kau Telah Membunuh Surah Alap Alap Kata Kanjeng Sultan Baiklah Tidak Apa-apa Hanya Persoalan Berburu Saja Penangsang Tidak Ada Persoalan Lainnya Sekarang Kau Boleh Kembali Hamba Mohon Pamit Pamanda Sultan Kata Aryo Penangsang Sambil Menyembah Lalu Hilang Di Balik Pintu Setelah Aryo Penangsang Tidak Terlihat Lagi Kanjeng Sultan Berkata Temunggung Gajah Pirowo Kau Dan Karepet Kita Lanjutkan Pembicaraan Nanti Jadi Besok Lusa Kita Berangkat Pada Pagi Hari Lalu Malam Harinya Kita Berkema Di Hutan Prawoto Bagaimana Menurut Pendapat Mupaman Sendikot Dawoh Kanjeng Sultan Lalu Jumlah Prajurit Pengawal Yang Ikut Ke Hutan Prawoto Apakah Seperti Biasanya Kata Temunggung Gajah Pirowo Ya Tujuh Orang Prajurit Wiro Tantomo Yang Kau Pimpin Sendiri Dan Enam Orang Prajurit Dari Kesatuan Wiro Brojo Di Bawah Pimpinan Temunggung Gagak Anabrang Temunggung Suropati Dan Beberapa Prajurit Wiro Manggolo Dua Orang Abdi Dalem Ditambah Karepet Seorang Kata Sultan Terenggono Kasinggian Dawoh Kanjeng Sultan Kata Temunggung Gajah Pirowo Besok Pagi Kau Siapkan Semua Peralatan Dan Perlengkapan Untuk Berburu Kata Kanjeng Sultan Seperti Biasanya Besok Berangkatkan Dulu Beberapa Prajurit Dari Kesatuan Wiro Manggolo Untuk Melihat Keadaan Hutan Prawoto Sentikot Tawuh Kanjeng Sultan Jawab Temunggung Gajah Pirowo Temunggung Suropati Sudah Beritahu Kau Tidak Perlu Pergi Kedalam Suropaten Kata Kanjeng Sultan Ya Hanya Itu Dan Sekarang Kau Boleh Kembali Ketempat Mubaman Hamba Mohon Pamit Kanjeng Sultan Kata Temunggung Gajah Pirowo Lalu Bersama Karebet Keduanya Menyembah Kepada Kanjeng Sultan Lalu Bergeser Ke arah Pintu Keduanya Lalu Perlahan-lahan Keluar Dari Ruangan Dalam Kemudian Mereka Berdua Berjalan Menuju Pintu Gerbang Temunggung Gajah Pirowo Menganggukkan Kepalanya Kepada Prajurit Yang Menjaga Pintu Gerbang Setelah Itu Bersama Karebet Keduanya Berjalan Kaki Pulang Menuju Dalam Gajah Pirawan Dan Dalam Suronatan Kitu Menggung Pemuda Yang dipanggil Oleh Kanjeng Sultan Teradi Yang Sorot Matanya Tajam Apakah Bernama Penangsang Tanya Mas Karebet Ya Ario Penangsang Putra Dari Pangeran Sekar Sito Lepen Yang Merupakan Saudara Dari Kanjeng Sultan Trenggono Ibu Dari Ario Penangsang Berasal Dari Daerah Jipang Putri Sunan Mudung Kata Tumunggung Gajah Pirowo Ario Penangsang Pemuda Yang mempunyai Sorot Mata Yang tajam Seperti Mata Seogor Kucing Condromowo Kata Karebet Ya Tiga Pasar Yang lalu Dia Mendapat Tugas Untuk Melempuhkan Perampok Surualapalap Cerita Kitu Menggung Surualapalap Dari Gua Giskenda Perampok Dokteng Yang Tubuhnya Kebal Senjata Tajam Itu Kata Karebet Kitu Menggung Menganggukkan Kepala Dan Memandang Karebet Ternyata Karebet Banyak Mengetahui Persoalan Di luar Desa Tingkir Kata Kitu Menggung Dalam Hati Kaki Keduanya Terus Berjalan Dengan Urama Langkah Yang Teratur Kitu Menggung Bukankah Surualapalap Tubuhnya Kebal Dari Sendata Tajam Tanya Karebet Ya Itulah Sebabnya Maka Aryo Penangsang Membawa Tombak Pusaka Dari Jipang Yaitu Tombak Kiai Muntab Jawab Kitu Menggung Ternyata Surualapalap Tidak Mampu Mengimbangi Ilmu Aryo Penangsang Surualapalap Mati Terbunuh Tombak Aryo Penangsang Mampu Menembus Ilmu Kebalnya Dadanya Terkena Tombak Kiai Muntab Hingga Tembus Kebelakang Kata Kata Kitu Menggung Gajah Birowo Iya Kitu Menggung Bukan Hanya Itu Saja Keperkasaannya Dan Kekuatan Tangan Aryo Penangsang Sangat Luar Biasa Belum Lama Ini Aryo Penangsang Membuat Pengiram Miram Sepasar Yang Lalu Sebuah Batu Padas Sebesar Gudel Dipukul Dengan Tangannya Akibatnya Batu Padas Sebesar Anak Kerbo Itu Pecah Beras Rangkat Kata Kitu Menggung Gajah Birowo Kitu Menggung Gajah Birowo Lalu Memandang Ke arah Karebet Dilihatnya Bentuk Tubuh Karebet Yang Hampir Sama Dengan Bentuk Tubuh Aryo Penangsang Kalau Mereka Berdua Beradu Ilmu Kelihatannya Mereka Berimbang Tangan Karebet Pasti Mampu Kalau Dipakai Untuk Menghancurkan Batu Padas Sebesar Gudel Kata Tubuh Gajah Birowo Dalam Hati Seakan Mengetahui Jalan Pikiran Tubuh Gajah Birowo Karebet Memandang Ke arah Tangannya Sendiri Yang Menyimpan Berberapa Aji Joyo Kawijayan Dan Seakan Akan Bertanya Apakah Nanti Pada Suatu Saat Kalau Dia Beradu Ilmu Ilmu Yang Mampu Mengimbangi Ilmu Aryo Penangsang Karebet Teringat Olahkan Nuragan Di Sebuah Hutan Dengan Lambaran Aji Tapa Angin Dia Pernah Menghantam Sebuah Batu Padas Yang Juga Sebesar Gudel Hingga Pecah Berserakan Selain Menghancurkan Batu Padas Dia Pernah Pula Matek Aji Haslodaono Tangannya Yang Kekar Menghantam Kayu Besar Sebesar Pelukan Orang Sehingga Kayu Itu Hangus Terbakar Tak Bersisa Apalagi Kalau Tubuhnya Dilambari Dengan Aji Lembu Sekilan Serangan Dari Lawannya Tertahan Pada Jarak Sekilan Dari Badannya Tidak Akan Ada Senjata Yang Mampu Menyutuh Tubuh Mas Karepet Tumenggong Gajah Pirowo Dan Karepet Masih Berjalan Dengan Langkah Kaki Yang Teratur Dan Kini Keduanya Sudah Semakin Dekat Dengan Dalam Gajah Pirawan Kedu Menggong Siapakah Guru Dari Aryo Penangsang Tanya Karepet Gurunya Adalah Kanjeng Sunan Kudus Aryo Penangsang Masih Terhitung Keponakan Dari Kanjeng Sunan Kudus Sebab Kanjeng Sunan Kudus Adalah Merupakan Putra Dari Sunan Ngudung Sejak Kecil Aryo Penangsang Hidup Di Kraton Dan Ia Juga Sering Berada Di Panti Kudus Cerita Tumenggung Gajah Pirowo Gitu Menggung Setahu Saya Sunan Ngudung Dulunya Berasal Dari Daerah Jipang Panolan Ya Ketika Terjadi Perang Kasultanan Demak Melawan Kerajaan Majapahit Demak Dipimpin Oleh Sunan Ngudung Dari Jipang Panolan Sebagai Senopati Perang Dengan Bersenjatakan Tombak Dan Memakai Pusaka Kotang Ontok Kusumo Milik Kanjeng Sunan Kalijogo Sunan Ngudung Memimpin Prajurit Demak Segelar Sepapan Cerita Dari Tumenggung Gajah Pirowo Tidak Ada Senjata Yang Mampu Menembus Kulit Sunan Ngudung Yang Dilambari Dengan Kotang Ontok Kusumo Kala itu Betapa Perkasanya Sunan Ngudung Dengan Memegang Tombak Pusakanya Sunan Ngudung Berdiri Sendiri Di Barisan Paling Depan Pasukan Demak Beliau Dihujani Panah Dan Tombak Oleh Para Prajurit Majapahit Namun Tak ada Satu Pusenjata Yang Bisa Melukai Tubuhnya Senopati Yang Memimpin Perang Dari Majapahit Adalah Seorang Senopati Yang Tangguh Ia Adipati Terung Ia Bersenjatakan Sebuah Keris Pusaka Lok 13 Bergambar Sekor Naga Yang Mempunyai Sisi Berwarna Kuning Keemasan Apakah Itu Keris Kiyai Nogososro Kitu Menggung Ya Keris Kiyai Nogososro Ternyata Kau Tahu Segalanya Karepet Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Bertahan Hidup Kalau Tubuhnya Tergores Keris Kiyai Nogososro Meskipun Hanya Seujung Rambut Cerita Dari Tumeng Gajah Pirowo Pada Saat Itu Keris Kiyai Nogosro Belum Diboyong Ketemba Bintoro Keris Itu Masih Menjadi Pusaka Ageng Kerajaan Majapahit Dengan Bersenjatakan Keris Pusaka Ageng Mojopahit Kiyai Nogososro Adipati Terung Bertempur Melawan Sunan Ngudung Yang Bersenjatakan Tombak Pusaka Dari Jipang Panolan Dirangkapi Dengan Memakai Pusaka Kotang Untokusumo Di Tangan Adipati Terung Ternyata Keris Pusaka Kiyai Nogososro Mampu Menembus Ilmu Kebal Dan Mengoyak Busaka Kotang Untokusumo Sunopatika Sultanan Demak Hingga Sobek Akibatnya Sunan Ngudung Dadanya Tergures Oleh Keris Kiyai Nogososro Dan Itu Ternyata Adalah Sebuah Guresan Yang Dalam Sejak Saat Itu Gugurlah Seorang Sunopatika Sultanan Demak Bintoro Yang Berasal Dari Pinjipang Panolan Yang Dari Aryo Penangsang Itu Ia Adalah Sunan Mudung Sampai 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 Sampai